Semoga kabarnya baik-baik saja, kali ini saya akan mencoba membuat tempat sampah dari bahan dua jerikan bekas, ini pertama-tama dipotong dulu bagian yang sudah ditandai saya disini menggunakan gerinda untuk mempercepat proses pemotongan dan tandai seperti ini biar dia lurus garisnya dan jerikan yang satu saya ambil bagian bawahnya aja untuk nanti saya pakai untuk bagian penutup atasnya dan kira-kira seperti itu untuk selanjutnya proses pengamplasan pakai pada bagian sisinya setelah tadi dipotong dihaluskan pakai amplas bagiannya pinggir-pinggirnya sebelah sini ini banyak sekali masih tajam-tajam amplas sedikit demi sedikit biar permukaannya atau pinggirnya halus lanjutkan pada semua bagian di amplas secara perlahan untuk memperhalus dan bagian yang dalamnya juga diperlukan juga pengamplasan untuk memperhalus kemudian dilanjutkan proses penyorderan ini untuk melubangi bagian yang nanti dipasangin baut saya pakai sorter aja biar lebih rapi perlahan-lahan saja dan kemudian pasangi baut saya disini menggunakan baut yang ukuran setengah senti baut pada bagian tepinya itu yang dua lapis saya baut isi dua-dua setiap sisinya biar nanti dia nggak lepas gini nya lapisannya itu lanjutkan dengan bagian yang bawahnya lubangi dulu secara perlahan saja sampai menembus bagian dalamnya dan setelah dibaut hasilnya seperti ini untuk proses selanjutnya ini pemasangan engsel di bagian belakang ini sebelum dipasangin engsel saya coba dulu untuk nanti engselnya biar bisa masuk dengan pas seperti ini dan saya coba pasang pada penutupnya juga nah hasilnya setelah coba seperti itu ini bautnya setelah semua dipasang kira-kira hasilnya seperti ini nanti dilubangin tiga bagian atas dan bagian bawahnya juga tiga nanti saya akan baut nah ini proses pemasangan pada bagian pegangan untuk diatas yang berguna untuk membuka saya gunakan solder juga untuk melubangi penempatan bautnya dan masukkan baut yang dari dalam itu untuk pegangannya saya sini menggunakan yang bahan yang besi biar dia lebih kuat ya kira-kira hasilnya seperti ini selanjutnya proses penyelodaran pada bagian tempat baut untuk engselnya di sini tandai dulu dan setelah dilubangi dipasangin baut pertama satu baut dulu untuk mengunci kemudian dipencengin di sini saya menggunakan baut yang ukuran 8 biar dia ngepas untuk lubang untuk baut engselnya itu panjang baut delapanya kira-kira 2 cm ini untuk memperkuat murnya saya juga gunakan kunci kunci sok untuk memperkuat ini murnya kemudian lanjut pada melubangi pada bagian engsel yang bagian atas lubangnya satu persatu dan kemudian pasangi baut begitu juga pada bagian dalamnya dikasih mud untuk memperkuat dia biar engselnya tidak lupas dan hasil akhirnya seperti ini sangat rapi juga ini pada bagian engselnya engselnya itu bautnya kuat sekali dan ini bagian sampingnya sengaja saya bikin seperti ini karena ini saya pakai di dapur biar lebih kelihatan bagus biar lebih rapi ini ini engselnya juga sangat kuat hasilnya seperti ini pinggirannya semua dan itu isi engsel itu sebenarnya engsel untuk pintu saya pakai dan ini setiap sisi isi baut 22 terima kasih sudah menonton video saya tutorial cara pembuatan tempat sampah jangan lupa subscribe channel saya dewan like share and comment semoga video ini bermanfaat salam dari Bali terima kasih